Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita membaca di media Begitu banyak yang memberi respon negatif Kematian anggota hakim Yang ngadili dan memfonis Habib Rizik Syihab Yaitu Surya Menesha yang meninggal Akibat Covid Kematian beliau ini Tidak memberi banyak Perasaan duka masyarakat bahkan Terlihat Senang Dan karena mengutuk beliau Termasuk yang ikut memfonis Habib Rizik Syihab Dengan penjara 4 tahun Orang kemudian mengkaitkan Dengan pernyataan Habib Rizik ketika Dia menyalami para hakim Dia mengatakan sampai berjumpa Di pengadilan akhirat Itu cerminan dari ketidakpuasan Habib Rizik Syihab Karena di ponis 4 tahun penjara Saya sebagai salah seorang saksi ahli Dari pakar sosiologi Yang dihadirkan untuk menyampaikan kesaksian Di dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur Menyatakan bahwa Habib Rizik itu tidak bersalah Alasan saya tidak bersalah Pertama Beliau menyatakan baik-baik saja Sehat walafiat Yang disampaikan melalui Hanif Al-Atas menentunya Karena belum ada hasil tes PCR Beberapa hari kemudian Baru datang hasil PCR Bahwa Habib Rizik terkena COVID Yang tersangka dan dihukum itu Tidak hanya Habib Rizik Tapi juga Hanif Al-Atas Karena dia menyampaikan ke publik Baik-baik saja Alhamdulillah Habib Rizik Syihab Begitu juga yang terkena getahnya itu Ada Direktur Utama Rumah Sakit Umi Dia mengatakan ya Syihab Tidak ada apa-apa Tolong doakan dan sebagainya Dan inilah yang dijadikan jaksa Sebagai Alasan untuk menghukum Bahwa Habib Rizik ini Berbohong melakukan kebohongan publik Nah itu dihukum Jadi saya mengatakan Ini tidak benar Habib Rizik melakukan kebohongan publik Karena dia menyampaikan hal itu Melalui Hanif Al-Atas Sebelum ada tes PCR Sebelum ada hasil tes PCR Yang menyatakan beliau terkena COVID Itu yang pertama Yang kedua Pernyataan Jaksa Yang kemudian dikutip Majelis Hakim Bahwa beliau ini Menciptakan keonaran Juga tidak dibantai Dalam persidangan Habib Rizik Syihab Sama sekali Tidak menciptakan Keonaran Ketika dia menyampaikan hal itu Justru menciptakan ketenangan Menciptakan kedamaian Ketika di tengah-tengah masyarakat Karena yang resah Yang galau itu adalah para pendukungnya Dengan Tahun penjara Dan ini betul-betul melukai rasa keadilan masyarakat Dan Serta merta Mereka mau Apa itu Mengutuk Hakim itu Saking marahnya masyarakat Kalau kita baca Dan hari ini kita menyaksikan Ketika Suriaman Esra itu meninggal Rasa duka Yang sedih itu Hampir tidak ada Justru Sebaliknya Ada kutukan Yang disampaikan masyarakat Inilah Cermin dari Perasaan Yang Dilukai oleh masyarakat Dari Keputusan Hakimnya sendiri Bahkan juga Ketika tersiar berita Hakim Ketua Hadwanto SH Yang menghukum Atau Membacakan Fonis Habib Rizik Di hukum Empat tahun penjara Juga Begitu Banyak Omongan Nyenyiran Yang tidak Mengenakan Gitu ya Nah Jadi dari kasus ini Kita harus Mengambil pelajaran Pertama Dalam keadaan Apapun Sebaiknya Hakim Dan mereka yang punya Kekuasaan Kekuasaan Apapun itu Haruslah selalu Menjunjung Rasa Keadilan Keadilan Kepada Tuhan Yang menghasilkan Keadilan Kepada Masyarakat Itu sendiri Karena masyarakat Mempunyai Nurani Dia bisa Mengukur Keputusan ini Adil Atau Keputusan ini Tidak benar Dan mereka Kemudian Mengungkapkan Di publik Atau Kalau tidak Mereka pendam Pada suatu saat Mereka luapkan Yang kedua Siapapun Juga Yang mempunyai Kekuasaan Apalagi Kekuasaan Kehakiman Itu harus Berusaha Menegahkan Kebenaran Kebenaran Itu Sesungguhnya Dari Allah Tapi manusia Harus berusaha Untuk mendekati Kebenaran itu Jangan sampai Terjadi Seperti Kasus Habib Rizik ini Jelas Jelas Beliau tidak bersahadi Hukum penjara Empat tahun Koruptor aja Justru dikorting Hukumannya Ada yang Di hukumannya Dua tahun Ada yang Satu tahun Ada kemarin Dituntut Lima tahun Padahal Korosi kan Jadi ini Ketidakadilan Yang dirasakan Oleh masyarakat Kemudian Ketiga Siapapun Yang mempunyai Kekuasaan Jangan menggunakan Kekuasaannya Untuk Menciptakan Ketidakadilan Ketidakbenaran Di tengah-tengah Masyarakat Ingat Kekuasaan itu Ada batasnya Dan rakyat Akan menghukum Hukuman itu Bisa jadi Bukan hukuman Penjara Tapi hukuman Kutukan itu sendiri Dengan omongan Yang tidak baik Dan bahkan Mendoakan Yang Yang meninggal Atau sakit Itu Itu adalah Pertanda yang Tidak baik Dan itulah Yang dialami Almarhum Suri Aman Esa Kita Tidak adil Dan tentu Dari para malaikat Yang menyaksikan Perbuatan kita Menghukum Orang yang tidak bersalah Saya kira Sekali lagi Ini pelajaran Yang sangat penting Bagi Siapapun juga Untuk menegakkan Keadilan Dan kebenaran Terima kasih Terima kasih Atas perhatian Kita semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih